Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya agama Islam memesankan kepada kita untuk senantiasa menjaga lima hal yang menjadi pokok, hal yang paling penting untuk dijaga dan senantiasa dipesankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Di antara kelima hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, menjaga jiwa raga kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan sekali-kali kalian menjerumuskan diri kalian kepada kecelakaan perintah Allah subhanahu wa ta'ala seseorang akan berkata bahwa takdir di tangan Allah akan tetapi kita harus mengetahui bahwa sungguhnya Allah memerintahkan kepada kita dan Allah menciptakan asbab yang menjadikan kita mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk untuk kita Ikhwani Nabi Muhammad SAW juga memasakkan untuk senantiasa menjaga diri kita dan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita Rasul SAW bersabda jangan sekali-kali kalian memudaratkan diri kalian dan jangan sekali-kali kalian memudaratkan membawa bahaya malapetaka kepada orang yang ada di sekitar kalian Ikhwani mungkin sebagian di antara kita merasa aneh sesuatu yang terkadang hukumnya haram kenapa bisa menjadi sesuatu yang wajib sesuatu yang wajib kenapa bisa menjadi sesuatu yang haram keanehan itu wajar karena kita adalah orang awam akan tetapi bagi mereka yang faham mereka tahu terkadang sesuatu yang halal sekalipun bisa menjadi haram contohnya Ikhwani Rasul SAW melarang seseorang ketika mendatangi masjid untuk memakan makanan yang terdapat di dalamnya bau yang tidak sedap Ikhwani Nabi Muhammad SAW melarang sesuatu yang mubah sesuatu yang mubah kalau kamu makan di rumah dan kamu menikmatinya maka itu hal yang biasa saja tapi di dalam beberapa keadaan dia mampu menjadi sesuatu yang makruh Ikhwani kita adalah orang awam kita ikuti saja apa yang dikatakan oleh para ulama' selagi mereka ikuti Al-Quran dan Sunnah Ikhwani Akhwati yang dimuliakan oleh Allah SWT terkadang ada hukum yang berbeda ketika hukum tersebut berada di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda contohnya ketika seseorang dia salat duhur dia berada di rumahnya maka dia wajib untuk salat 4 rakaat namun kalau misalnya dia berada di dalam safar berpergian lebih daripada 2 marhalah dan dia mengatakan wah saya tidak mau menjamak salat saya tapi saya tidak mau mengkosar salat saya karena saya masih mampu saya masih muda maka seketika itu ulama' mengatakan diwajibkan bagi dia untuk menjamak atau mengkosar salatnya kenapa? karena sesungguhnya Allah paling suka kalau Allah SWT memberikan keringan diambil oleh seorang hamba sebagaimana Allah SWT berbahagia ketika melihat seorang hamba melakukan kewajiban-kewajibannya Rasul SAW bersabda semua di antara kalian adalah orang-orang yang memanggil orang-orang yang meminta orang-orang yang memohon kepada Allah SWT maka Rasul SAW berwasiat jangan keraskan suara kalian ketika kalian berada di satu masjid yang satu berdikir yang satu membaca Quran yang satu salat maka satu sama lain menjaga Rasul SAW mengingatkan kepada kita kalau di salat Jumat jangan kita melompati sahabat-sahabat kita kenapa? karena itu bisa mengganggu ikhwani kalau hal-hal yang seperti ini saja bisa merubah satu hukum apalagi kalau ada sesuatu yang bisa membawa mandurat kepada jiwa raga sudah lah ikhwani ikuti saja para ulama kita beribadah di rumah kita lebih mengenal kepada anak kita kepada keluarga kita kepada orang-orang yang kita cintai kita lebih faham kepada mereka dan berdoa kepada Allah Allah memberikan rezeki kepada kita saya yakin kita keluar dari rumah kita dan kita mendatangi tempat-tempat yang disitu ada kerumunan yang kita dapatkan hanyalah dua saja kalau memang kita memang bersih daripada virus tersebut maka kita bisa menjadi orang yang terkena virus tersebut kalau tidak maka kita adalah orang yang bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain Rasulullah SAW juga bersabda ayo dong senang-senang di rumah kalian cintai keluarga kalian bahagiakan keluarga kalian Allah SWT ingin mengingatkan kepada kalian bahwa sesungguhnya Allah SWT memberikan musibah ini supaya kita mau cari tahu jalan keluar dan menjauhi mahasiat dan memperbanyak taubat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala muna munha manfa'addan barakah wa sallam wa sallam wa barakah ala siddha Muhammad walhamdulillah rabbil alameen beri internet apakah akan terkini beri internet hospital saya nya